Kesulitan kecil kamu hilangkan, kesulitan besar kamu kecilkan. Dan Alhamdulillah gitu ya, selalu saja ada orang-orang yang penduli, yang membantu apabila hari ini gak ada obat, apabila hari ini gak ada beras, oh iya besok kita beli, tiba-tiba kamu butuh apa, kamu obat masih ada gitu. Nah Alhamdulillah gitu lah, itulah kuasanya Allah gitu, sehingga kamu bisa bertahan selama 12 tahun ini. Dan Alhamdulillah titipan para donatur sampai saat ini kami amanah, dan kami memberikan sesuai kebutuhan masing-masing, itu gratis semuanya. Alhamdulillah mungkin volunteer-volunteer itu melihat gerakan kamu dulu gitu, dan kamu merangkul semua volunteer atau semua orang-orang baik gitu ya, yang selalu sayang kepada adik-adik, selalu memberikan kebahagiaan, dan akhirnya mereka ngajak bermain, atau mengajar gitu ya, atau bercanda, atau pergi jalan-jalan keluar gitu. Itu semua orang-orang yang memang dikirim oleh Allah SWT, yang bisa membahagiakan anak-anak. Datang ke rumah kejuang kekeramu, kamu bisa merangkul mereka. Dan Alhamdulillah mereka datang silih berganti, Mereka sangat senang dan bahagia gitu ya, mengenal Alhamdulillah juga bersama anak-anak kejuang kami. Kalau buat kamu, dengan adanya volunteer, gimana Alhamdulillah, apakah jadi sangat membantu banget, terus Alhamdulillah juga bahagia banget, karena saya menemukan teman, atau bagaimana. Alhamdulillah, sangat bahagia banget adanya volunteer, Alhamdulillah sangat senang banget adanya volunteer, karena mereka bisa meringankan beban Alhamdulillah. Gimana ada salah satu yang harus Alhamdulillah urus, mereka bisa mengurus dan menanganinya gitu ya. Kalaupun ada kegiatan, mereka selalu sergap gitu, untuk membantu Alhamdulillah. Amu sangat senang banget gitu ya. Mereka bagian dari hidup keluarga rumah pejuang kanker Amu, karena mereka rutin datang ke rumah Amu untuk mengajar, ajak bermain gitu. Wah senang banget pokoknya. Kalau untuk kegiatan Ramadhan dan sekarang ini, kalau untuk kegiatan Ramadhan gitu ya, selain kami selalu buka bersama, sahur bersama gitu ya, dari volunteer-kementir itu mereka juga ngajar, ada beberapa juga yang selalu badut necis menghibur anak-anak gitu. Itu sangat banget mereka senang, dan anak-anak bahagia sekali. Alhamdulillah kami ambu pasien, seluruh pasien dampingan Amu itu titipan dari dokter, dari perawat, dari pejabat-pejabat daerah gitu ya, sehingga sampai diambu, dan Alhamdulillah semua kebutuhan pasien itu kita pria kan. Dari mulai tempat tinggal, makan, obat-obatan, transportasi, peralatan nyuci, peralatan mandi, susu pempes, motivasi pendampingan ke rumah sakit, gitu kita sediakan semuanya. Itu pria, karena merasakan kebutuhan mereka itu seperti apa. dan yang datang ke rumah perjuangan Amu itu hanya datang aja gitu, seperti TNKK, KTP, Bia Biosan, BPJS kelas 3, dan mereka semuanya dalam keadaan memang ekonominya lemah dan tidak memungkinkan. Makanya Amu memberikan semua fasilitas kebutuhan. Mereka dari seluruh Jawa Barat, bahkan dari provinsi saat ini, ada dari Lampung, dari NTP, dari NTB, gitu ya, seluruh Jawa Barat, pokoknya, yang mereka datang ke rumah perjuangan kanker Amu, memang mereka layak dibantu. Dan untuk pengobatan, kita tidak bisa untuk dipatok 3 hari ya. Kalau untuk pengobatan kanker tumor atau kanker yang dari daerah dirujuk ke kota Bandung, itu tidak bisa memakan waktu hanya sebentar. Itu perlu bulanan sehingga sampai dokter memberikan, tindak lanjut pengobatan, itu dari mulai USG, CT scan, cek darah, berat-berat segala macam, itu membutuhkan waktu sampai 3 bulan. Seperti pasien dewasa, Ibu Anci, itu 3 bulan sampai ada tindakan Amu-Amu dari Bakasi, hingga sampai tinggal di Amu, proses berat-berat segala macam, sampai 3 bulan baru ada tindakan operasi, dan akan dilanjut ke sinal radiasi. Kalau disuruhkan aktivasinya, untuk pengobatan kanker itu membutuhkan sangat waktu dan tepat, dari awal induksi itu sampai 7 bulan mereka sampai di sini, nanti ada beralih ke masa maintenance, dimana sudah 5 minggu sekali, mereka pulang dulu, di rumah 5 minggu, balik ke Amu, 2 minggu, di Amu-Nya itu 2 kali kemo ya, 2 minggu, kemo pertama dan kemo kedua, itu dijalaninya sampai bertahun-tahun, jadi mereka itu terus aja ya, bertahun-tahun selama pengobatan itu, selama regimen habis, dan dinyatakan sembuh atau remisi pun, terus mereka bulat-balik tetap ke Amu dan ke rumah sakit. Jadi, dengan adanya yang berjuang ke Amu ini, memang sangat terbantu untuk meringankan, mereka yang sedang berjuang, dalam keadaan memang tidak mati, apalagi obat-obatan yang tidak di cover oleh BPJ, yang sangat banyak sekali, yang harus diakan. Kalau untuk kanker dan humor gitu ya, sebenarnya mungkin bagi orang awan, itu sangat banget menakutkannya. Tapi setelah Amu, Amu dulu pernah merasakan anak humor gitu ya, di mata retinoblastoma, itu Amu sangat banget menakutkannya, kemoterapi, harus berjuang bertahun-tahun, itu sangat Amu takutkan gitu lah. Tapi dengan adanya Amu mengalami, Amu memperjuangkan anak, walaupun anak sudah diambil sama Allah yang terbaik, tapi Amu selalu tetap menekankan kepada keluarga anak yang sekarang masih berjuang, kepada anak, kepada orang tuanya, harus tetap semangat. Jangan takut dengan adanya penyakit kanker, tumor gitu, jalani saja gitu, yang penting sudah menjalani, sudah berusaha dan berjuang, yang pentingnya kita serahkan kepada Allah si, subhanahu wa ta'ala, Allah mau mengambil, Allah mau menyehatkan, itu kita tidak bisa apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan berjuang. Kalau untuk penyebab kanker sendiri, kalau untuk penyebab kanker sendiri, yang mungkin Amu memang orang awam gitu ya, tapi Amu... Terus berikut adalah yang lain gitu, itu dari pola makan, pola hidup, lingkungan juga gitu, setelah abunanya ke dokter, dong, karena ini genetik gitu ya, genetik itu cuma berapa persen, sebanyakannya hanya pola hidup dan penyakit, pola makan yang memang, oke makanan itu boleh dimakan apapun gitu, tapi kalau misalkan dimakan yang terlalu banyak, itu tidak mengenal apa namanya, memang banyak sekali pengalitan kewarna gitu ya, tapi kalau terus-terus menerus dimakan, itu memang akan menyebabkan suatu penyakit. Baik, untuk saat ini, dari awal saya mengalami anak saya yang terkena kanker gitu ya, memang dari pola hidup dan pola makan saya memang kurang baik gitu lah ya, dari situ setelah tahu gitu anak saya kanker, di situ saya sudah harus bisa gitu menjaga dan pola makan, gimana caranya penyakit sehat gitu, jadi pola makan, pola hidup dan lingkungan itu sudah benar-benar saya jaga banget gitu lah, misalkan untuk pengawet, pewarna gitu, saya sudah jauhkan itu semuanya gitu, oke makan gitu, hanya sesekali itu pun beberapa bulan sekali gitu, kalau untuk tiap hari, apalagi makan banyak, itu sudah tidak sama sekali, dan ambu pun menerapkan kepada anak-anak yang lagi berjuang, baik kepada pasien anak, pasien dewasa gitu ya, kita tidak usah lagi makan pengawet dan pewarna, kita ambu di rumah sudah menyediakan makan-makanan yang memang benar-benar sehat gitu ya, non-MSD, tanpa pengawet, tanpa pewarna gitu, semuanya sudah makanan sehat. Oh, harapan amu kedepannya gitu ya, aku selalu berdoa dan meminta kepada Allah, kamu ingin lebih baik lagi, kamu lebih ingin bermanfaat untuk seluruh orang yang memang membutuhkan amu dan harapan amu, amu ingin gitu ya, para donaturn lebih banyak membantu amu gitu, karena terkait pasien yang setiap hari banyak pasien baru, mereka perlu gitu ya operasional, banyak banget, aku pengen gitu ya, punya rumah juga ini jangan supaya jangan ngontak terus gitu, karena lima rumah ini gitu yang amu sewa untuk seluruh pasien anak dan pasien dewasa 12 tahun ini masih ngontak. Kalau untuk keluarga, Alhamdulillah sangat mendukung sekali dengan kegiatan amu, di mana amu kapanpun, jam berapapun, harus ada untuk seluruh pasien anak, juga pasien dewasa. Kalau untuk keluarga, mereka mendukung banget gitu ya, dengan kegiatan amu, kegiatan amu, dan tidak pernah mengatakan apa-apa, mereka seneng, mereka bahagia, melihat amu seperti ini. Benar ya? Benar, dari lokasi, termuasan, kamu selalu berdoa kepada alur subhanahu wa ta'ala, amu sehat, amu panjang umur, pasien anak, pasien dewasa juga pada sehat, pada sembuh gitu ya, terusan pada kuat, pada semangat untuk berjuang, dan amu juga selalu mendoakan para donatur, supaya perlu sehat, panjang umur, lancar rizikinya, lancar usahanya, diberkahkan juga disukseskan, karena amu tidak akan pernah bisa seperti ini gitu ya, tanpa orang-orang baik, tanpa para donatur yang membantu amu. Untuk itu, amu sangat berterima kasih sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang berdoa,